Di video kali ini, gue kedatangan sebuah barang yang kayaknya cukup asik buat bikin konten. Ya, selamat datang di channel S.M.E.D.A. dengan gue Erwin. Dan di video kali ini, kita akan unboxing barang kiriman dari Banggood lagi. Tapi kalau kalian yang nonton sebelum-sebelumnya di channel S.M.E.D.A, kita biasanya kedatangan barang yang berkaitan dengan teknologi. Kali ini kita kedatangan barang yang berkaitan dengan segmen produktif. Yang barang ini kurang lebih cukup asik buat kita bikin konten. Dan barang itu adalah sebuah green screen. Ya, ini dia barangnya. Dan ini bukan green screen biasa, ini adalah collapsible green screen. Green screen yang dapat dilipat. Dan gue nggak ngerti kenapa belum ada channel lain di Indonesia yang membahas tentang barang ini. Atau gue nggak nemu aja. Tapi kayaknya nggak ada sih, baru S.T. doang. Makanya kalian subscribe channel S.M.E.D.A. oke? Oke, jadi langsung aja. Ini green screen-nya, dia modelnya kayak reflektor. Kalau kalian pernah punya reflektor. Tuh, dapur dulu. Itu reflektor kayak gini. Jadi dia modelnya collapsible. Bisa kita lipat. Nah, cuman kalau reflektor dilipatnya jadi segede gini. Buka aja tinggal masuk. Itu nggak kabur gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Cuman kalian lihat aja. Kalau green screen ini. Dia segede gini kalau dilipat. Langsung aja kita coba buka. Nah, seleknya. Ini kita dapet. Ini buat gantumin gue juga nggak ngerti sebenarnya. Ini guna apa nggak? Tapi guna lah, pasti guna. Biasa kali ini guna. Nah, kalian lihat. Sudah kelihatan ya, dalamnya. Ini ada sisi yang hijau. Tunggu guys. Oke. Ya, ini kelihatan ya. Ada sisi yang hijau dan ada sisi yang biru. Jadi, nggak cuma green screen. Kita juga dapet blue screen. Jadi, kalau misalkan kalian syutingnya pakai baju biru. Eh, pakai baju hijau. Misalkan ada warna hijau ya. Kalian pakai aja yang blue screen. Jadi, cukup asik gitu kan. Tergantung kebutuhan. Kita bisa pakai dua-duanya. Nah, karena dia buat jadi background. Jadi, otomatis ukurannya lebih besar. Ini kalau misalkan kita buka. Harus berhati-hati. Apalagi di ruangan sempit. Kayak STK Media. Ini adalah sisi birunya. Dan kayak yang kalian lihat. Mungkin agak lencak-lencak sedikit. Tapi kayaknya kalau dikasih lighting yang cukup bagus. Itu bisa berfungsi dengan baik. Sekarang kita lihat yang warna hijau ya. Lihat ini gede banget guys. Jadi, buat syuting ini asik lah. Walaupun bisa meng-cover seisi badan dedongnya. Nah, kan cukup gede. Kita agak maju dikit juga masih cukup bagus lah. Ya, jadi ini barangnya. Dan gue nyebutnya sih green screen lipat. Sungguh kreatif ya, luar biasa. Nah, kalau kalian tertarik. Kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Beli di Banggood. Karena gue sih nyari di toko... Di toko... Ntar di Sensor sama Seiko. Nah, itu kayaknya gak ada yang jual. Ada yang jual tapi mahal banget. Nah, jadi kalian coba cek link yang ada di deskripsi. Nah. Bersel. Kita coba dulu kali ya. Ini kira-kira cahayanya bagus apa-apa. Kita coba hilangin green screennya. Nih, disini kayak ntar dihilangin. Ini gambar apa nih sekarang? Nih, Eko. Aduh, aduh, aduh. Eko biasanya iseng nih. Nih, di gambar macem-macem. Iya, kita coba blue screennya sekarang ya. Seek. Gede, guys. Coba. Kita coba ganti kok. Gambar jadi apa gitu kok. Ya, ini... Mungkin ceritanya gue lagi wisata gitu kan. Ini jadi pintu kemana saja gitu kan. Suka, eh, Suka. Ya, jadi... Ini green screennya. Udah sih paling itu aja videonya. Tapi mungkin sebelum gue closing, gue coba lipat dulu green screen ini. Jadi kalau misalkan reflektor, itu lipatnya agak muter gitu di lipatnya. Ini mungkin ini sama. Kita coba. Coba dia lebih kuat. Bisa. Ya, ini dia sudah dilipat. Kita masukin lagi ke tasnya ya. Daripada nanti dia tetap mencelat gitu kan. Oke, paling segitu aja videonya kali ini. Kalau misalkan agak terpanjangan, kalian skip-skip juga sebenarnya gak ada bobot yang berarti yang akan tertinggal gitu kan. Cuma unboxing green screen itu doang. Menurut gue pribadi, itu sangat menarik untuk membuat konten. Dan mungkin kalian ada ide, kita mau bikin konten apa pakai green screen itu. Silahkan komen di bawah. Misalkan, misalkan video jalan-jalan palsu gitu. Atau video, video apa ya kalau pakai green screen kayak biasanya. Video, misalkan set up acara TV gitu kan yang pakai green screen. Ya, gak tau. Se, lo gak usah ngomong dong, lo gak ngomong nih. Se kreatif kalian aja kalau ini, kalau nyarani kita. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Kayak biasa jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka. Share ke temen-temen kalian yang mungkin gak ada waktu. Eh, gak ada waktu. Maksudnya kebanyakan waktu gitu kan, mau ngabisin waktu biar nonton video ini. Terus subscribe untuk mensupport kami terus. Memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa yang mendatang. Pastiin kalian komen ya. Ini enaknya buat project apa, green screen-nya. Oke? Dan gue ingetin lagi, kalau kalian ada yang tertarik, cek aja link yang ada di deskripsi. Di situ pasti gue taruh link-nya. Dah, paling itu aja. Gue Erwin. Dan kayak biasa, jangan lupa untuk berkarya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.